Terima kasih. Akan susah nanti pada saat udah tua, bapaknya itu gak bisa ajak anaknya main dan semakin tua juga umur kita punya anak akan semakin berat, semakin capek. Makanya bapaknya gak mau mengulangi kesalahan pada anak. Cuma anaknya itu gak mau menikah sampai dia sukses. Which is bapaknya udah sukses cuman dia gak mau, dia pengen sukses sesuai karir dia sendiri. Dia pengen sukses karena karya dia sendiri, bukan di bawah bayang-bayang orang tua. Sebenernya gue pribadi, gue tuh belum kayak mikir jauh banget tentang kepernikahan gitu ya. Terus jadinya tuh belum ada kayak yang nikah tuh seperti ini, seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari kasusnya Arya dan Lia ini, ini tuh dua kasus yang berbeda gitu. Dan di sudut pandang pernikahan yang berbeda. Maksudnya terhadap terms atau istilah dari pernikahan itu gitu. Kalau dibilang saya mirip gak ya sama Lia? Ya mungkin sedikit karena perempuan ya gak? Perempuan kan masih yang kayak, oh ini semua tentang perasaan, it's about feelings, apa. Tapi semuanya balik lagi, kalau misalnya ada yang lebih dicintai ya kan tentang keluarga atau apa, Pasti perempuan akan ngalah gitu. Pertama kali aku baca sinopsis, eh bukan sinopsisnya sih, semua skripnya. Itu aku tertarik banget karena kayak aku gak nyangka gitu loh kayak, Demi apa sih akhirnya bakal kayak gini? Karena di dalam film ini tuh banyak banget teka-teki ya, gak teka-teki juga sih. Di dalam itu ada drama, ada komedinya juga, dan juga ada teka-teki gitu kayak, Pas aku baca endingnya tuh kayak, demi apa kayak gini. Padahal aku main di film ini, tapi aku kayak kaget gitu kenapa yang dinyak kayak gini. Pokoknya seru banget deh film ini, pantas banget buat ditonton. Karena ini aku yakin nih, film pertama yang temanya tuh kayak gini gitu, alur ceritanya tuh kayak gini. Gue kemarin ke club, terus gue ngeliat, bambang-bambang ngukas. Halo, saya Sadan Agung, dan saya disini berperan sebagai Ricky. Ricky, Ricky ini jadi penghulu, bukan dong, bukan. Temennya Arya, temennya Marcel Darwin. Jadi sosok temennya, plus si Ricky ini punya pacar, punya calon istri. Jadi pacarnya ini namanya Anissa. Nih, kami udah mau nikah, gitu ceritanya temenan juga sama Arya. Film nikah yuk ya, kayaknya sih udah deket banget sih sama saya pribadi sih kayaknya. Di umur-umur segini ini emang banyak yang nanyain kayak, kapan nikah, kapan nikah, gitu ya kan. Pernikahan ini kayaknya krusial banget, gitu ya kan. Jadi, dibutuhkan prepare yang lebih gitu, untuk bisa sampai ke jenjang ngajak nikah yuk, gitu loh. Di sini aku memerankan karakter yang bernama Anissa, atau panggilannya Nissa. Siapa sih Nissa itu? Nissa itu adalah calon istrinya Ricky. Yang jelas sih, kalau di kehidupan yang sebenarnya itu banyak banget ya. Maksudnya persahabatan seperti ini tuh banyak banget, yang dimana mereka tuh kepribadiannya beda banget. Perawakannya beda, pembawaan cara bicaranya pun beda, gitu. Tapi, mereka tuh saling melengkapi satu sama lain, gitu. Dan selalu ada di mana, apa, kapanpun mereka saling membutuhkan, gitu. Halo, saya Deokranissa Perlia. Di sini, saya berperan sebagai Gladys. Gladys itu sahabatnya Lia. Tomboy, ceplos-ceplos, apa adanya. Nggak fact. Aku tuh sahabat sama Lia udah beberapa tahun. Terus, aku kuliah di Jepang. Kan sama komik. Sedangkan Lia tuh pengen banget ke Jepang. Tapi aku yang udah takdirnya, udah rezekinya, buat ke Jepang, aku kuliah di Jepang, disuruh sama orang tua. Terus, Lia itu seorang komikus. Aku selalu mau bantu Lia buat dia ke Jepang. Nyelesaikan komiknya, terus dia bisa pertemuan. Halo, namanya saya Ike Muti. Saya di sini memerankan menjadi mamanya Lia. Lia itu Yuki Kato. Lia itu anaknya yang sangat perhatian sekali sama ibunya. Dan karena ibunya kan single parents, ibunya kerja buat menghidupi keluarga. Dan Lia itu biarpun di luar, dia sibuk dengan teman-temannya, pasti dia kalau pulang tuh pasti mikirin mamanya banget. Dia nggak mau mamanya sakit, dia nggak mau mamanya capek, kayak gitu. Jadi Lia itu anak yang hebat banget deh. Halo, gue Rizpo. Di sini gue bermain di film Nikayu sebagai banyak sekali. Banyak banget. Kenapa gue ngambil film ini? Karena gue tertantang sama karakter yang gue mainkan. Karena karakter yang gue mainkan tuh nggak cuma satu karakter gitu. Gue berperan menjadi seseorang yang menyamar, menjadi beberapa karakter. Itu yang bikin gue menarik banget untuk ikutan di film Nikayu ini. Terus yang bikin gue seneng syuting di film ini, gue ada satu scene bareng Roy Martin. Roy Martin itu gue nonton dari dia, gue masih SD, gue udah liat dia di TV gitu. Sekarang gue bisa kerja bareng sama dia. Seneng tapi gue agak deg-degan juga ya, agak nervous gitu harus beradu acting sama Roy Martin gitu. Lalu gue ngeliat, ini orang yang dulu gue tau, tapi sekarang kerja bareng gitu. Jadi, saya menjadi malu. Hai, saya Ivan Kaswandi. Saya berperan sebagai mama Arya di film Nikayu. Aduh, unik banget film ini. Dan salah satu alasan saya mengambil film ini, kenapa? Karena ceritanya menarik, penuh kejutan, dan yang nonton nggak bakalan nyangka. Terakhirnya kayak gimana? Di sini saya berperan sebagai bapaknya Arya. Arya adalah seorang tokoh utama yang dimainkan oleh Marshall. Saya merasa bangga bisa ikut terlibat dalam pembinaan film ini. Nikayu bersama anak-anak muda, bersama sutradara muda, dan produser muda. Saya apresiasi, apresiat pada mereka. Producernya ini muda 25 tahun. Berani untuk membuat sebuah film. Ini mesti kita hargai. Harus kita dukung, upaya tumbuh. Anak-anak muda berani untuk membuat film semacam ini. Ceritanya sangat menarik, sangat banyak kejutan di belakangnya nanti. Kalau saya ceritakan nggak tujuh, jadi harus nonton. Nggak tahu sih gue kayak punya darah role model apa gitu. Jadi kayak gue syuting dua hari di sini, satu hari gue syuting di puncak. Terus gue mainin lagu orang, semua orang nyanyiin lagu yang gue mainin. Kedua, hari ini gue ada lain dialog, ya ampun. Semua orang ngomong, ya ampun. Ya ampun. Kayak, itu gue tuh punya darah role model apa. Aku ingin pulang bersamamu. Aku ingin datang di waktu itu. Mengapa kau tak mengerti kepada aku? Sekali lagi. Semua orang itu punya dunianya masing-masing. Sama kayak gue, dan sama juga kayak lo. Wuh, salah satu impian gue akhirnya terwujud! Apa gue bagian dalam dunia? Good morning guys, selamat lakukan aktivitas dan semangat pagi. Dan jangan lupa datang ke acara pameran gue ya. See you there guys. Terselenggaranya pameran Arya hari ini emang gak jauh-jauh dari dukungan saya ya. Karena tiap hari Arya sama saya, suka keadaan emangnya. Ena, gimana sih kira-kira yang bagus untuk pameran aku nanti? Pokoknya aku mau nikah sumur papa sama papa nikah. Enak, ya? Nikah itu kayak bisnis. Kalau salah satu di antara kita ada yang dirugikan, gue tahu kebelan jika. Ngapain mesti dibuikin ruhit? Kalau sebenarnya tuh bisa sederhana. Semua demi kebaikan kamu. Tapi aku ini bukan catur, pak. Yang papa bisa mainin seenaknya aja. Ya, kamu fikir kesuksesan yang kamu raih sekarang ini cuma dari tangan kamu sendiri. Ya, jawab! Ya! Gue murahan! Iya, emang gue murahan. Tapi gue mau kena buah kucina sama om. Hidup itu gak kayak di komikmu. Karakter bisa berjalan dengan penuh kejutan. Mau kau dileceh. Ketua cinta itu perlu waktu. Kemarin, hari ini, bisa juga besok, semuanya bisa aja beda-beda. Mimpi aku udah ngebahagian sama.